Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube saya, By Collision Daily, dengan saya Anton. Kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah produk buatan pabrik, Twitter Head. Barang ini adalah statue catwoman dari film Batman Return. Batman Return adalah film yang rilis pada tahun 1992, dan merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Batman 1989. Kedua film Batman ini, disudah darai oleh Tim Burton. Pada awalnya, Tim Burton, sang sudara darah, tidak ingin menggarap lanjutan dari film Batman 1989 buatannya. Namun, Warner Bros. menjanjikan keleluasaan lebih banyak kepada sang sudara darah. Sehingga akhirnya, Tim Burton mengetujui menggarap film Batman Return ini. Film Batman Return ini, diperankan oleh Michael Keaton, yang kembali berperan sebagai Batman maupun Bruce Wayne. Sedangkan Danny DeVito, memerankan karakter antagonis, yaitu Penguin. Dan, untuk karakter catwoman sendiri, diperankan oleh Michelle Pfeiffer. Ia berperan sebagai Selina Kyle, dan juga catwoman. Studio tidak memilih Michelle Pfeiffer untuk memerankan catwoman. Pada awalnya, karena studio telah memilih Annette Bening, sang artis. Namun, karena pada saat mendekati jadwal syuting Batman Maiden, Annette Bening ternyata hamil. Sehingga akhirnya diadakan audisi diadakan, siapa yang sekiranya cocok untuk memerankan catwoman ini. Totalitas sang artis Michelle Pfeiffer dalam memerankan catwoman adalah Ia berlatih kickboxing beberapa bulan untuk makin menjiwai ya. Dan ia juga berlatih untuk menggunakan cambuk. Karena senjata dari karakter catwoman adalah cambuk dan cakarnya yang tajam. Dan tanpa sengaja, ia melukai dagu beberapa orang ketika sedang berlatih. Warner Bros. menyiapkan nampur pasang baju catwoman yang dibuat dengan harga US dollar seribu setiap kostumnya. Karena dianggap kostum ini rawan rusak. Karena pemainnya melakukan banyak sekali aktivitas ekstrim. Seperti bertarung, bergulung, dan melompat di tempat-tempat yang tinggi ya. Totalitas sang artis Michelle Pfeiffer, kita bisa lihat dari Ia harus menggunakan kostum ini 12 hingga 14 jam sehari. Jadi, kostum ini tidak pernah dilepas dari tubuh Michelle Pfeiffer kecuali Ia istirahat makan siang. Dan pada saat itu juga Ia menggunakan waktunya dengan baik untuk ke toilet. Hingga hari ini, dari seluruh film yang telah diperanai oleh seorang artis, yaitu Michelle Pfeiffer, Catwoman ini termasuk sebagai top 3 penampilannya yang terbaik. Dan meskipun setelah Michelle Pfeiffer memeratkan Catwoman ini, kita tahu sendiri bahwa tahun 2004 kemarin, ada versi Catwoman yang lain yang diperankan oleh Haley Berry, dan juga Catwoman yang muncul pada film Dark Knight Crisis yang diperankan oleh Anne Hathaway. Ternyata, seluruh penggemar Batman di luar sana tetap memilih bahwa Catwoman yang mereka tonton yang paling baik sejauh ini adalah Catwoman yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer ini. Catwoman diciptakan oleh Bob Kane dan Bill Finger pada tahun 1940. Film Dark Knight Return dilempar ke pasaran pada tanggal 19 Juni tahun 1992. Film ini dibuat dengan budget 80 juta USD, dan dalam peredarannya di Amerika saja, film ini telah mendapatkan hasil 266 juta USD. Untuk ukuran film yang dirilis pada tahun 1992, angka penjual tiketnya bisa dibilang cukup fantastis. Hebatnya, film Batman Return ini bisa mendapatkan penggaraan Academy Award yang mereka menyaget di kategori Best Visual Effect dan Best Makeup. Witherhead, pabrikan dari patung ini, membuat sebuah patung Catwoman yang berdiri di sebuah bangunan tinggi di kotak beram, di mana di base dari patung ini, ada kepala dari kucing kartun, yang mungkin kita kalau lihat, kita bisa sedikit mengaikannya di gunungan balon, balon udara yang ada di film Batman sebelumnya, yang diperankan jokernya oleh Jack Nicholson. Terima kasih telah menonton! Jadi, saya sih sudah penasaran dengan bagaimana sih model dari patung Catwoman ini, karena salah satu dari film favorit saya, ya Batman Return ini, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita unboxing! stay tune ini terdiri dari 1, 2, 3, 3, 5 part ya, ada 5 part dalam stage 2 ini, kita pukar dulu dari base nya, nah, ini yang saya maksud dengan wajah kucing yang seperti kartun ya, lalu tidak ada nomor seri pada patung ini, jadi kita tidak bisa tahu patung ini diproduksi berapa banyak oleh pabrikan Wetterhead, ada 4 part yang bisa muncul oleh cerok bom ya, ada maknik ternyata, catwoman digambarkan sebagai satu buah, setuju utuh minus tangan kanan saja, kuku-kuku dari catwoman nya sangat menyerupai seperti apa yang kalian lihat di film, dan mereka sangat detail ya, jadi catwoman ini hanya memiliki senjata kuku, cabuk-cambuk dan taser, yaitu alat pengecut ya, oke kita pasang, ada magnet juga di bagian tangan dari catwoman, jadi kita bisa langsung ngosongnya, setuju ini cukup simpel, karena size nya hanya 1.6 ya, mungkin ada pabrikan lain yang membuat versi 1.4 nya yang lebih tinggi, dan menggunakan kulit ya bahannya, namun ini untuk Twitter get, mereka membuat patung ini cukup lebih ekonomis, secara harga dan otomatis juga memenuhi size, namun yang bisa saya komen mengenai patung ini, ekspresi dari sang pemeran, yaitu mission viper cukup hidup di stage 2 ini, jadi untuk penggemar Batman Return di luar sana, kalian boleh mempertimbangkan untuk mengisi koleksi kalian dengan membeli patung Twitter get ini, untuk kalian semua yang telah menonton Batman Return, dan ingat akan kejadian terakhir di film tersebut, dimana Selina Kyle atau Catwoman mendatangi seorang taipan jahat, yang pertama Max Rack, lalu ia memasukkan taser di turunnya dan mencium Max Rack, sambil memegang listrik bertegangan tinggi, menurut kalian apakah Catwoman ikut mati di film tersebut, karena sebelum ia mencium Max Rack dengan taser nya, ia telah ditembak banyak kali, saya ingin tahu pendapat teman-teman mengenai film itu, apakah Catwoman selamat atau tidak, jangan lupa untuk menulis di komen ya, pada tahun 1993, Warner Bros memutuskan untuk merilis sebuah film yang berjudul Batman Forever, rumor mengatakan bahwa dalam film tersebut, ada rencana untuk memasukkan kembali karakter Catwoman ini, namun juga ada rumor lain mengatakan bahwa, tahun 1994, Warner Bros ini merilis sebuah film yang berjudul Catwoman sendiri, namun kedua hal ini tidak pernah terjadi, jadi hingga hari ini kita tidak tahu sebenarnya, apakah Catwoman ini selamat atau tidak setelah kejadian di Batman Returns, jadi buat kalian semua yang belum nonton Batman Returns, saya sarankan segera cari film sebelumnya, Batman 1999 dan The Batman Returns, dan kalian nonton 2 film ini secara berhubungan, karena menurut saya, harus diakui bahwa, acting Michelle Fiverr di film Batman Returns ini, memang extraordinary, sekian review Catwoman, buatan Twitter head dari saya, dan jangan lupa untuk subscribe, dan tunggu video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton